Selamat datang di Green Art Podcast. Selamat datang Pak Chandra sebagai Direktur Persebaya dan juga Kapu Ipul sebagai perwakilan Green Art Tribun. Di kesempatan yang berbahagia ini, GN Podcast Media berkesempatan untuk akhirnya mengundang Pak Chandra sebagai Direktur Persebaya dan juga dihadiri oleh Kapu Ipul. Dimana dalam beberapa kesempatan yang ada, banyak sekali teman-teman di luar sana, Pak Chandra dan juga Kapu, yang sering kali dan juga sangat minat ketika akhirnya membahas Persebaya. Karena mau bagaimanapun ketika akhirnya kita sudah mengarungi dalam satu paru musim menuju ke paru kedua, tentu ada sebuah perbaikan dan juga ada sebuah harapan yang akhirnya mempuk kembali. Karena mau bagaimanapun ketika akhirnya di awal musim tercetus apa yang disampaikan oleh Pak Presiden, Pak Asul Ananda bahwasannya ada sebuah harapan yang sangat besar. Dan ada sebuah cerah harapan yang dimana Persebaya nantinya akan berlaku menjadi sebuah tim yang akan menjuarai Liga 1 tahun 2023-2024. Dan dalam keempatan kali ini, Podcast Media, GN, Green Art akan berusaha untuk akhirnya mengulik bagaimana persiapan-persiapan yang nantinya telah disiapkan selama beberapa minggu kebelakang ketika akhirnya Persebaya akan mengarungi paru kedua musim 2023 dan juga 2024. Dan di sini pada kesempatan kali ini, kami mencoba untuk akhirnya mengulas ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan menjurus pertanyaan mengenai bagaimana akhirnya persiapan itu sendiri, Pak Chandra. Dan juga kalau misalnya dari sisi supporter, dari teman-teman Bonek dan juga Green Art pada khususnya, selang satu bulan kebelakang ada sebuah gerakan yang akhirnya cukup masif, bagaimana akhirnya teman-teman Bonek berusaha untuk menyuarakan aspirasinya, berusaha untuk akhirnya menyampaikan sisi bagaimana untuk akhirnya menjadi check-in balances bagi seorang supporter yang harapannya mampu untuk mengetahui bagaimana sih sebetulnya sejauh apa persiapan-persiapan Persebaya selama paru musim yang pertama dan juga menuju paru musim yang kedua. Nah, sebelumnya Pak Chandra, ini karena memang platformnya adalah kita diskusi santai, podcast, di mana nantinya akan ada sebuah interaksi, baik itu dengan Kapu Ipul, Pak Chandra, dan juga nantinya akan saya sebagai penanya, sebagai host. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin agak cair, jadi maka dari itu ketika akhirnya ada kesempatan podcast kali ini, mungkin ketika akhirnya ada yang bisa disampaikan oleh teman-teman di luar sana, terutama teman-teman yang sudah menjadi subscriber, ini ya, apa namanya, subscriber untuk akhirnya nge-follow ke-in podcast media, harapannya disampaikan saja begitu Pak Chandra dan juga Kapu Ipul. Terseseo di awal musim, Pak Chandra, apa yang membuat akhirnya tim bisa dikatakan cukup lambat untuk akhirnya berprogres ketika di baru musim awal? Apa yang terjadi di tim Persebaya itu sendiri? Sebagai pertanyaan pembukaan dulu, Pak Chandra. Ya, terima kasih Mas. Jadi sebenarnya situasi seperti ini tidak kami harapkan, dan tentu supporter juga tidak mengharapkan. Sejak kami sebagai pengelola Persebaya ini menjalankan tim Persebaya sejak 2017, sebenarnya kita selalu berharap dan menginginkan pembentukan tim dan prestasi itu bisa berjalan mulus. Tapi memang dinamikanya sangat banyak dan ada beberapa hal yang tidak bisa kita kontrol. Untuk musim ini, misalnya, ada beberapa catatan kami di manajemen terkait komposisi tim. Salah satunya, ini materi pemainnya kan hampir, mungkin lebih dari separuh ya, ada beberapa perombakan masif pemain asing dan sebagainya pemain asing yang dulu empat, sekarang enam. Kemudian pemain-pemain lokalnya juga ada perombakan yang cukup signifikan. Yang perlu saya sampaikan kepada semuanya adalah bahwa apa yang terjadi dengan tim itu adalah proses komunikasi antara manajemen dengan tim pelatih. Jadi kalau masih ada yang beranggapan bahwa, wah ini manajemennya yang memilih pemain dan sebagainya, saya pastikan tidak di Persebaya. Karena semuanya itu lahir dari kesepakatan bersama, sesuai dengan porsinya masing-masing. Tim pelatih mengusulkan nama-nama, tim manajemen melakukan negosiasi dan sebagainya. Nah, kalau hasilnya sampai paru utaran, paru kompetisi ini masih di luar harapan, ya itu yang kemudian kami harus segera lakukan perubahan di putaran kedua. Makanya seperti yang sudah beberapa minggu ini teman-teman sporter bonek ketahui adalah bahwa kita melakukan restrukturisasi tim. Ada 13 pemain yang sampai saat ini yang keluar, keluar dalam hal yang memang kita terminasi kontraknya dan juga yang keluar karena memang kita pinjamkan. Dan sampai saat ini ada tujuh pemain yang masuk. Artinya kami berharap, kemudian komposisi pelatih juga. Komposisi pelatih kan kami juga sudah memutuskan kerjasama juga dengan Coach Gombay dan sekarang tim kita berikan kepada tim pelatih yang diketuali oleh Coach Gombay. Ya artinya dengan komposisi seperti ini dan juga masih ada waktu 1-2 hari untuk bursa transfer pemain, dan kami di manajemen Persebaya berharap hal-hal yang kemarin menjadi catatan di pertandingan pertama bisa tidak lagi terulang. Sehingga ini ada 16 pertandingan ke depan, targetnya ya kami berharap bisa memenuhi jalur untuk keempat besar. Oke, baik. Sebelumnya ini menjadi salah satu kesempatan yang cukup berharga juga Pak Chandra, ketika akhirnya Pak Chandra muncul lagi di depan layar kaca gitu ya di media. Artinya ada sebuah pernyataan yang perlu disampaikan oleh Pak Chandra selaku Direktur Persebaya, bagaimana memperlihatkan situasi yang ada di tim ataupun manajemen klub yang ada di Persebaya saat ini. Yang menarik adalah ketika tadi Pak Chandra menyampaikan bahwasannya ada semacam keputusan teknis, mekanisme, dan sebagainya. Kalau boleh disampaikan sedikit Pak, bagaimana untuk akhirnya menciptakan sebuah decision itu tadi, keputusan itu tadi yang sampai akhirnya menjadi sebuah keputusan untuk mengontrak pemain baik itu lokal, pemain ASEAN, dan juga pemain yang greatnya mungkin bisa dikatakan cocok sebagai indikator pemain Persebaya. Ya, sebenarnya hampir umum di semua klub olahraga atau klub sepak bola, baik di Indonesia maupun di luar, artinya proses-prosesnya pasti akan dilalui di beberapa level. Di Persebaya, dari awal komitmen kami adalah bahwa seluruh keputusan-keputusan teknis, terkait pemilihan pemain, kemudian jumlah pemain, dan sebagainya, itu selalu menjadi tanggung jawab tim teknis. Dalam hal ini diketuai oleh head coach. Nah, dalam musim ini, ketika di awal musim, itu kan masih head coach-nya Coach Aji Santoso. Jadi pada waktu itu ya proses diskusinya dengan tim pelatih yang diketuai oleh Coach Aji. Kemudian, ya dinamika dan blablabla, sampai kemudian kita mengarungi musim ini, sebenarnya persiapan kita musim ini jauh lebih baik secara persiapan. Ketika Liga selesai di bulan April 2023, kita di bulan Mei sudah berlatih. Bahkan kalau tidak salah salah satu yang tim Liga 1 pertama yang kita berlatih waktu itu. Bahkan kita sudah-sudah bikin pre-season kan waktu itu ulang tahun Surabaya dan sebagainya. Jadi sebenarnya, sampai dalam hal persiapan dan kemudian mengawali Liga, kita masih on track. Cuma kemudian ya dinamika, ini saya lagi bukan mencari alasan. Bukan mencari alasan bahwa memang yang sudah terjadi, ya sudah terjadi, tapi bagaimana ke depan persiapannya tidak mengulangi itu. Jadi, terkait keputusan-keputusan tadi, sama seperti itu. Pelatih berdikusi dengan, di tim ini kan kita ada manajer yang menjadi representasi dari klub, representasi dari manajemen untuk berinteraksi dengan tim pelatih dan official yang lain untuk memutuskan itu. Sampailah kemudian keputusannya ya pemain-pemain itu yang kemudian diambil untuk mengaruhi musim ini. Ini balik lagi ke awal tadi yang saya sampaikan, kemudian ternyata tidak sesuai harapan, kita dikandang enam pertandingan awal juga tidak sesuai harapan, yang berusung pada, ya kita tidak memperpanjang kotasi, terus kemudian dipegang kotor stone membaik lagi, kemudian karena keterbatasan lisensi kita harus mencari pelatih baru lagi dan ternyata hasilnya buruk lagi. Jadi, ya itu tidak bisa dibenarkan dari sisi hasil. Tapi dari sisi manajerial klub, kami tidak boleh terbebani oleh itu. Kami harus move on, kami harus mencari solusi berikutnya seperti apa. Misalnya, salah satunya evaluasinya adalah pemain kita kebanyakan. Pemain kami bersebahaya musim ini terlalu banyak numpuk di posisi-posisi tertentu. Yang itu kemudian ketika kami berdiskusi dengan tim pelatih sekarang, ya harus dikurangi beberapa hal-hal kayak gitu, sehingga ya sekarang dari 13 pemain yang kita lepas, 6-7 orang masuk kan berarti memang ada beberapa pengurangan. Jadi salah satu upayanya kesalahan. Oke, baik. Tahan dulu Pak Chandra. Saya ingin bergeser ke Kapo. Tadi disampaikan oleh Pak Chandra, Bu. Artinya, sebetulnya teman-teman atau tim jajaran pelatih Persebaya dan juga manajer, sudah ada rencana jangka panjang untuk akhirnya mempersiapkan tim ini. Bahkan ketika akhirnya liges belum dimulai di bulan Mei, bahwasannya sudah ada pemain-pemain yang akhirnya diputuskan untuk kontrak. Menjadi bagian tim keluarga besar Persebaya, Surabaya begitu. Nah, sempat pun juga disampaikan oleh mayoritas kelompok supporter, termasuk Grino Tribune, bagaimana menyampaikan bahwasannya Persebaya-Surabaya adalah salah satu tim yang akhirnya menyiapkan tim ini secara sungguh-sungguh begitu. Sampai akhirnya kita beberapa tahun kebelakang, selalu untuk akhirnya menggunakan Jogja sebagai salah satu tempat atau wilayah daerah trading centernya. Nah, bagaimana pemendapat jenengan begitu? Berkaitan dengan tim yang berusaha untuk mempersiapkan tim ini dengan sungguh-sungguh, tapi hasil ternyata sangat jauh dari kata maksimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada supporter ya, materi pemain saat itu meyakinkan bagi supporter. Karena kita tahu di musim awal kemarin hampir 75 persen pemain masih bertahan. Dan disisi oleh beberapa pemain yang dimana tetap ini, mereka punya potensi di masing-masing lini. Akan tetapi kembali lagi, yaitu percaya bayar ini selalu mengalami keterlambatan panas. Akhirnya membuat pemikiran supporter itu akhirnya pesimis. Akhirnya terjadilah perangkat kejolak-kejolak. Naik turun pelur. Suatu hari akhirnya saya juga berpikiran, apa sih yang terjadi tentang tim ini? Dengan komposisi pemain awal musim seperti itu. Tetapi di perjalanan waktu berubah. Tentu harapan kita, apapun yang dilakukan oleh manajemen, saya rasa mereka juga tahu situasi, kondisi, apa yang harus mereka lakukan. Akan tetapi ini bertolak belakang dari sudut supporter. Ya bukan berarti kita orang yang naif ya, yang meminta-kondisi selalu menang. Tak ingin menang ke Geometo. Jadi, paling tidak, kita sebesar-besar yang mempunyai sejarah besar, yang mempunyai klopi banyak, yang di sekalian di Indonesia. Ini berubah. Memang, di tahun 2017, di saat Versibaya mengorongi Liga 2, naik Liga 1, mungkin ya, mungkin ya, menurut analisa saya, seluruh pemain di Indonesia, grade A maupun grade 3 maupun asing, itu akan berbondong-bondong ingin menjadi bagian klub ini. Tapi, ini yang perlu jatuhkan. Tapi, di dalam perjalanan waktu, dengan kualitas prestasi fitur Versibaya ini, akhirnya, menurut berubah berpikir. Tidak lagi tertarik? Tidak lagi tertarik. Dan Versibaya tidak mempunyai aura. karismatik Versibaya, itu yang tentunya harus dilakukan di manajemen sekarang. Oke, saya berlanjut lagi Bu. Jadi, kalau misalnya boleh kita flashback, ini nanti dirawat ya, Pak Cana, Jumat Kapo, koreksi, 16 musim kompetisi Liga 2, 16-17 setelah akhirnya Versibaya berlagak kembali di kompetisi Liga Indonesia ketika itu, kita akhirnya di akhir kompetisi juara Liga 2, sampai akhirnya kita naik kasta 17-18, Liga 1. Nah, posisinya ketika tahun 23 menuju 24 ini, periode kompetisi 23-24, otomatis kurang lebih menuju 5-6 tahun bagaimana akhirnya Versibaya berlagak di kasar tinggi. Nah, otomatis kan bagaimana akhirnya sebetulnya ukuran penilaian dari supporter, itu bisa dikatakan disesuaikan dengan ekspetasi yang akhirnya dicanangkan oleh pihak manajemen. Atau dalam hal ini adalah presentasi klub, yaitu presiden klub. Nah, setiap waktu bagaimana akhirnya milestone atau jangka waktu ini berjalan, selalu ada penyampaian-penyampaian kepercayaan diri, confidence, dan sebagainya. Tentu akhirnya di beberapa musim kebelakang, animo supporter, penilaian supporter hadap klub itu begitu luar biasa. Tapi yang terjadi, yang menarik adalah ketika di awal musim kemarin, musim 2023-2024, di mana ketika itu kita mengalami dua kandang, di mana ternyata animonya sangat turun sekali. Mungkin pun juga bisa dilihat dari beberapa tribun-tribun gerak, baik itu timur, B21, Bung Kidul, GN, dan sebagainya. Nah, bagaimana untuk akhirnya menilai hal tersebut, Bu? Apakah akhirnya ekspetasi yang dicanangkan, harapan yang dicanangkan oleh pihak manajemen terhadap juara, langkah yang tersebut berjuara, itu ternyata supporter menilainya, oh ini tidak realistis pada tahun ini, ketika ini sudah berjalan di baru musim. Ya, tentunya mungkin supporter ini sudah penyangakan sebuah janji, itu yang banyak saya lihat di media sosial, dan selalu, karena di Bung Kidul, Bung Kidul ini selalu bincang soal semak berproses, semak berproses dan proses. Oke, ini bilang sejuta hegel, oke. Sejuta hegel, oke. Tapi, paling tidak, Bung Kidul, Bung Kidul, Bung Kidul, Bung Kidul ini, dia mempunyai target, kemasnya itu di September Nabel ke tahun 8, ya, ya, ya. Sedangkan tercipa ini sudah mengalami lima musim, kalau bukan sananya. Ya, 21 ya. Di sana tinggi, ya. Saya rasa itu waktu yang cukup dan harus bisa angkat ropi, menurut saya. Seharusnya, ya. Dan supporter sekarang juga realitis, gitu loh. Karena, prestasi sebuah berk, itu akan menarik animu penonton untuk berbondong-bondong ke stadion. Ini berlaku bukan hanya di Surabaya, tapi seluruh, tak. Karena, aku melihat ada dinamika yang berubah di sport. Rata-rata, animu penonton atau supporter itu hadir di stadion, itu dilihat dari prestasi. Dan tak kira, ini hanya di Surabaya, ternyata seluruh. Dan, berharapnya lagi, teman-teman supporter ini lebih tertarik untuk hadir di Laka-Laka Uwe. Oke. Nah, ini kan ada suatu pergeseran. Harusnya, Laka Uwe adalah hal yang wajib kita hadir. Laka Uwe itu adalah Laka Suma. dan di tahun atau di liga tahun ini berubah. Padahal aturannya nggak boleh. Padahal aturannya, supporter tim tangan dilarang. Masih berlangsung saat ini juga. Nah, harusnya, federasi juga melihat dari sisi supporter musik ini juga. kalau pelarangan atau tidak bolehnya hadir supporter di saat Laka Uwe, itu paling tidak ada tolak kukulnya. Ada batasnya. Bukan mengelilingi tanpa waktu. Ini kan akan menjadi keresahan. Kalau keresahan ini bisa memicu sebuah konflik horizontal. Gitu. Oke, oke. Saya rasa seperti itu. Oke. Jadi, ada pergeseran pola di mana sebetulnya animo supporter itu seharusnya lebih banyak yang hadir ketika laga kandang. Tapi ternyata pergeseran ini sampai menuju ke laga kandang itu lebih banyak supporter yang akhirnya hadir. Padahal akhirnya sedikit banyak ternyata merugikan klub juga. Oke. Nah, ternyata juga yang tadi disampaikan kapu-ipul Pak Can bahwasannya ukuran supporter untuk akhirnya menargetkan sebuah langkah perfeksionis itu akhirnya sangat jauh diturunkan Pak Can. Artinya supporter ini yaudah tidak terlalu akhirnya menang terus. Karena kita akan mengukur kira-kira 18 klub peserta di kompetisi teratas itu siapa sih yang akhirnya lawan sepadan di Persebaya mana yang akhirnya tidak dan juga mana yang dibawa dan sebagainya. Nah, bagaimana Pak Can ketika akhirnya di tiap laga match di tiap pekan akhirnya Persebaya itu punya sebuah target bahwasannya ini adalah seri ini mungkin kita tidak bisa mengambil poin kita tidak bisa mencuri poin dan ini harus 3 poin begitu Pak Can. Karena, mohon maaf ada beberapa laga yang akhirnya ternyata kita di 200 klub peserta silah kok kalah gitu. Padahal ternyata di atas kertas kita bisa ambil poin di sana Pak Can. Jadi kembali lagi Mas bagi siapapun pengelola klub entah itu di Persebaya atau di klub-klub yang lain atau di capang olahraga yang lain itu hukumnya memang prestasi ketika pengelola itu manajemen itu tidak bisa menghadirkan prestasi ya dia akan dihukum oleh supporternya makanya saya juga sangat menyadari dan tahu diri ketika bonek musim ini khususnya kehadiran di stadionya tidak seperti musim-musim lalu meskipun banyak faktor misalnya faktor ekonomi dan sebagainya tapi saya sangat meyakini bahwa kuncinya memang di prestasi asal menangan katakanlah kalau main gak terlalu bagus yang menang itu kan yang dicari itu kan supporter itu insya Allah akan masih tetap membuat daya tarik bagi kehadiran supporter tapi kalau enggak ya mereka akan menghukumnya dengan cara seperti itu dan kami tidak bisa menyalahkan memang seperti itu makanya tanggung jawab manajemen pengelola klub adalah bagaimana mengembalikan prestasi itu jadi kalau tadi mas Rakyat tanya ini gimana ya kami akan berupaya untuk mengembalikan itu tadi Capo juga sampaikan kan bahwa ini musim kelima persebaya di Liga 1 kalau teman-teman kita kira-kira sebalik ya di musim pertama kita di peringkat kelima di musim kedua kita peringkat ke dua di musim ketiga ini setelah itu kan 2020 kan COVID musim ketiga kita adalah 2022-2023 kita di peringkat kelima terus musim keempat yang musim lalu kita di peringkat ke enam ya kalau kita mau jujur sebenarnya itu masih dalam tanda petik bagus karena kalau itu dalam konteks kita bicara tiga level posisi di Liga 1 itu masih di enam besar which is itu enam teratas cuma harus menjadi lampu merah karena turun dari merekat sebelumnya dari lima ke enam nah sekarang tentu kami gak ingin itu terjadi lagi dan ini saya sampaikan juga bahwa di awal musim ketika kita berdiskusi dengan tim pelatih kita komit bahwa target kita adalah mengejar juara mengejar juara apa? dengan sistem sekarang championship series berarti kita harus sempat besar dulu harus sempat besar dulu nanti baru kita kesana bahwa sekarang persembahnya di peringkat 13 dan 14 berarti kan ada yang kalah berarti kan ada yang tidak sesuai harapan ya itu kenapa? nah ini di proses ini yang terus kita lakukan sekarang salah satunya yang saya sampaikan tadi di awal kita bergantian pelatih bergantian pemain terus kalau ditanya apakah ini masih bisa memenuhi itu saya bilang masih masih ya? masih karena secara matematis memang masih tapi tinggal nanti tantangannya adalah bagaimana 4 pertandingan ke depan ini apakah bisa seperti target? kalau enggak ya kita ya saya harus siap-siap realistis nanti situasinya seperti apa terus kalau itu terjadi misalnya persembahnya harus siap dihukum oke oleh pemegang sahamnya karena apapun kita ini perusahaan ya oleh siapapun yang mencintai persembahnya jadi enggak boleh lagi ada alasan bla 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 saya bukan orang yang atau kami bukan orang yang apa ya mencari-cari alasan seperti apa karena yang penting kami sudah melakukan kami punya cara-cara analisis-analisis yang menurut kami ini harus kita lakukan bahwa itu nanti bener apa enggak apa tidak kan sekali lagi dinamikanya banyak faktornya banyak ya mohon maaf 2020 teman-teman Ponek sering menyebut inilah sekuat terbaik menurut waktu itu kan teman-teman pernah bilang gitu kita punya materi pemain asing yang bagus pemain lokal yang waktu itu juga bagus ya ini sekali lagi bukan alasan tapi kita juga enggak bisa meraih hasil yang bagus juga pada waktu itu karena di dua pertandingan awal kita malah enggak menang sebelum mereka dihentikan COVID tapi waktu itu kita di pre-season kita menjanjikan karena kita juara bela gubernur nah kemudian kalau secara peluang juara justru sebenarnya yang dimiliki adalah tim Persebaya 2021-2022 ketika akhirnya Liga dihenti ya di tengah jalan ya ketika COVID jadi ketika sistem bubble tanpa penonton itu justru menurut kami itu adalah tim yang paling kompetitif secara peluang juara sampai lima atau empat pertandingan terakhir Persebaya masih punya chance juara sebelum akhirnya tidak bisa karena hasilnya enggak sesuai ketika 2019 Persebaya menjadi peringkat kedua yang itu disebut sebagai pencapaian terbaik Persebaya itu justru Persebaya enggak punya peluang juara karena pohonnya sudah terlalu jauh dengan Bali United yang waktu itu sudah mengunci gelar jadi harus kita pahami bahwa setiap musim itu problemnya berbeda-beda situasinya berbeda-beda kalau kita bicara peluang juara terbaik ya di 2021-2022 kalau kita bicara hasil yang secara peringkat terbaik ya di 2019 sekarang tahun lalu kita beringkat 6 ya itu sudah fakta bahwa itu yang terburuk dari 4 musim hanya sekarang kita harus sebaiki kalau ditanya sekarang pasti saya enggak bisa jawab mas apakah nanti hasilnya sebetulnya tapi Persebaya sudah manajemen tim pelatih sudah melakukan banyak pembicaraan banyak diskusi ya kita tunggu hasilnya apakah nanti sesuai harapan mudah-mudahan kalau enggak sesuai harapan yang kami siap dihitung oke nah yang ingin saya sambung Mbak Can jadi artinya di setiap segala lini supporter pemain jajaran manajemen klub ini kan perlu ada usaha yang ikhtiar begitu ya dari segala sektor begitu yang menarik adalah sebetulnya bagaimana struktur kompetisi ini berjalan jangan lupa bahwasannya ketika nanti di akhir musim akan diambil empat besar gitu nah itu yang jangan sampai akhirnya luput dari pantauan kita dan juga kalau misalnya akhirnya dihitung secara realistis dan juga rasional di atas kertas yang bisa akhirnya diukur adalah bagaimana akhirnya hitungan secara matematis kita menuju ke peringkat 4 sampai pada akhirnya bagaimana komposisi pemain itu bisa melengkapi target yang sudah disanangkan oleh team begitu nah kalau misalnya ada kilas balik ketika musim 1920 2021 system bubble ketika itu bahwasannya komposisi indikator pemain lebih mantep golden era golden team dan sebagainya ketika itu nah supporter hari ini melihat bahwasannya ada sebuah penurunan penurunan secara kualitatif Pak Jan apakah akhirnya jenengan juga berpikir demikian berkaitan dengan hal itu kalau secara hasil sampai pertandingan ke 18 oke penurunan fakta kan fakta memang ini tidak memuaskan kita itu banyak dikandang tiga pertandingan home kita kita tidak menang itu sudah fakta yang tidak bisa dibantah kalau pertanyaannya maka ini memang terjadi sesuatu yang sesuai harapan iya makanya sekarang kami tentu tidak boleh melihat ke belakang lagi udah ibu hal-hal syaratan-syaratan sekarang tinggal ke depan sekarang kan tantangannya gini mas Pak Yaga cabut juga tantangannya adalah bagaimana itu tidak terjadi lagi oke misalnya tadi bagaimana kita tidak boleh kalah lagi dikandang bagaimana kita bisa mencuri poin-poin di luar ya sih itu sudah kewajiban saya mau bicara dua jam tiga jam terkait menjanjikan persebayakan gempat besar dan sebagainya yang tidak ada karena sebuah misteri masa depan itu ya oke artinya ya itulah banyak faktor dan sebagainya bahwa kita berishtiar salah satu istiannya tadi misalnya tim sekarang kita berpikir kita efisensikan kita seperti itu salah satu tapi artinya Pak Chandra juga mengiakan bahwasannya pertanyaan saya ada penurunan secara kualitatif berkaitan dengan pemain ini tadi begitu lokal dan juga saya ingin menyampaikan kepada Kapo bahwasannya tadi ada penyampaian secara apa namanya gambelang dari Pak Chandra bahwasannya pertanyaan saya tadi menyampaikan bahwasannya ada penurunan secara kualitatif terhadap bagaimana akhirnya penilaian pemain di atas lapangan atau di dalam tim nah sebetulnya dari beberapa tuntutan yang akhirnya disampaikan oleh teman-teman Boonek termasuk di Nantri pun secara khusus apa yang ingin digendaki oleh supporter untuk pemenang tim saya kira gini ya ini merupakan dinamika yang terparah dalam pengolahan mahasil karena terlalu banyak perombakan pemain pergantian pelatih juga prestasi yang buruk akhirnya menimbulkan beberapa tuntutan poin yang kita sampaikan di di SUTOS dan itu belum terjawab sampai saat ini juga tersurat dan tersirat bukan masih terjawab yang kedua adalah mungkin manajemen tim lagi berproses untuk benar-benar membentuk rangka tim di putaran kedua ini benar-benar siap itu akan tetapi di sisi supporter ini banyak banget pertanyaan ke saya cak ya apa cak ya ya si doot kalau bicara ya si doot kan terkait poin nomor dua itu tadi ya dan gini ya agar semua itu benar-benar apa yang tadi disambil Raffi semua harus setiar oke semua harus setiar mulai tim manajemen bersebaya maupun supporter itu dalam bentuk yaitu tadi manajemen bisa menjawab tuntutan-tuntutan kita agar teman-teman boleh ini bisa tahu bahwa manajemen ini juga memperhatikan terkait aksi di SUTOS itu yang pertama yang kedua agar semua ini menjadi suatu sinergisitas yang bagus sebelum klub ini mengaruhi putaran kedua tepatnya saat bertemu rang misantara jadi saya rasa itu dulu ya oke yang perlu di jawab oleh manajemen oke saya kembali lagi dan juga Pak Chandra saya kembali lagi pada metode untuk akhirnya membentuk sebuah tim atau menentukan keputusan untuk akhirnya mereka pemain kamu pasti juga menggunakan Twitter ya sebagai arus informasi di social media betul gak buat saya di luar sana di Twitter buat saya menyampaikan ada sebuah isu yang menarik buat saya persembah yaitu misalnya yang rekod pemain itu belok toko YouTube belok toko transfer dan sebagainya betul gak ini singkat aja kebanyakan seperti itu di mata supporter di mata supporter tapi kita gak tahu lagi apa yang dilakukan manajemen persepaya sebenarnya tapi supporter ini kan melihatnya dari kacamata media sosial baik Twitter atau Instagram jadi akhirnya banyak apa ya opini-opini liar atau asumsi-opini liar yang teman-teman supporter ini memutuskan bahwa persepaya ini kok gak berkaca dari pengalaman pengalaman pengambilan pengurutan pemain asing jujur ya memang kita harus jujur berapa musim kita itu sulit mencari seorang striker yang benar-benar house goal terkait terkait David itu kan dari sebelumnya dari klub yang di Indonesia tapi yang pure yang fresh yang belum pernah merumput di Liga Indonesia kayak beli kucing dalam karun ya seperti itulah siap po saya lemparkan juga ke Pak Chandra artinya tadi yang disampaikan oleh Kaku juga pengguna sosial media di Twitter secara khusus karena tweetan di Twitter itu Pak Chan itu sangat cepat sekali harus informasinya nah apakah betul akhirnya rumor-rumor dari teman-teman supporter bonek di luar sana ketika akhirnya menyampaikan asumsi tersebut opini tersebut itu ternyata benar bahwasannya persepaya itu melakukan rekrutan main hanya sekedar melihat visualisasinya saja tapi tidak diukur dari darah statistik dan sebagainya nah bagaimana metode secara khususnya begitu Pak Chan YouTube atau apapun itu ya sekarang media sosial itu salah satu instrumen yang dipakai oleh semua orang termasuk klub sepak bola untuk mencari tahu background pemain saya kira gak salah cuma yang penting adalah bagaimana proses setelah itu jadi kalau teman-teman sadar atau mungkin teman-teman tahu situasinya persepaya dia tidak serta-merta mengontrak pemain berdasarkan itu artinya ketika ada pemain asing kemudian dibicarakan oleh tim pelatih secara tampilan visual ini menarik ya tentu kami gak hanya sekedar itu di persepaya ini kita sekarang ada tim teknis analis yang dia kemudian menganalisis itu juga dan mereka ini orang-orang yang yang gak semarang artinya profesional seperti itu kemudian kita analis itu terus kemudian ketika kita putuskan oke pemain ini kita datangkan itu belum tentu mereka kita kontrak mereka harus tetap tetap medical check up salah satunya tes kesehatan karena kita juga tahu persepaya juga tahu bahwa yang namanya agent jualan pemain itu pasti akan bicara yang baik-baik saja dia akan mungkin memproduksi video yang ketika dia cetakul saja tidak video ketika dia gak bisa cetakul dan sebagainya itu sudah kita sudah sangat paham sampai last minute kemudian kita coba dan sebagainya tim pelatih menyatakan ini oke kita akan lanjut ke proses berikutnya oke bahwa kemudian di pertandingan resmi di liga itu tidak sesuai harapan kami juga tidak menutup mata oke artinya berarti memang ini salah ya salah itu bisa jadi karena kita salah memilih bisa jadi karena pelatihnya yang salah memposisikan dia di posisi yang yang tepat sesuai dengan kemampuannya atau karena memang ya pemainnya ini ya rawan sebenarnya jadi gak bisa apa-apa tapi kita ambil nah ini kan ya ini yang ada banyak banyak hal dan saya saya harus jujur mengakui banyak faktor-faktor ini apakah manajemennya yang salah pelatihnya yang salah atau memang pemainnya ini sendiri yang memang kucing tadi yang akhirnya kita beli jadi tidak bisa kemudian ini ditujukan pada kesalahan tertentu tapi bahwa kemudian supporter bilang yang salah manajemen ya oke kami terima ya kita tinggal perbaiki saja tapi gini Pak Jan yang menarik fun fact-nya adalah kalau misalnya kita melihat di liga-liga top Eropa ada salah satu tim di liga Inggris yang akhirnya dia hanya melihat secara visual saja pemain tidak ada sebuah rencana khusus untuk akhirnya memberangkatkan talent scout untuk akhirnya melihat dan sebagainya termasuk sebetulnya Manchester Limited itu pernah mengontrak BB salah satunya yang dianggap menjadi salah satu praktek untuk akhirnya melakukan nepotisme di sana polusi di sana untuk memainkan dia masuk ke dalam tim trial medical check up dan sebagainya dan akhirnya terbukti BB ini juga karirnya tidak cemerlang diharapkan ketika itu BB itu menjadi racing star atau main muda yang akan bagus di sana apakah akhirnya metode yang disampaikan oleh Pak Jan itu sudah menjadi metode yang utama yang dilakukan oleh manajemen persepaya hari ini ya tentu kami berharap prosesnya semakin baik memang idealnya melihat langsung itu lebih baik daripada melihat dari media sosial sekali lagi banyak kendala dan di situasi sekarang saya kira juga hampir mayoritas klub Indonesia masih memakai cara-cara old school seperti itu bukan pembenaran tapi memang saya kira masih seperti itulah situasinya memang idealnya misalnya ketika ada pemain kita bisa melihat langsung atau ada talent scouting yang memang terlepas dari kompetisi atau tidak kompetisi dia juga melakukan melakukan perjalanan pemantuan kemana ya itu terus berusaha kami upayakan meskipun juga memang belum bisa berjalan maksimal di musim-musim ini yang minimal kami tidak melakukan itu di lokal kalau yang lokal kami juga sudah punya instruktur instrumen untuk kesan baik lagi mas ini bukan pembenaran bukan alasan dan juga bukan defense bukan untuk defense juga bahwa ya sepak bola kita masih di level itu oke oke bahwa next 5-10 tahun lagi seluruh klub ada hal-hal kayak gitu ya itu akan lebih baik lagi sekali lagi misalnya kayak soal lisensing kalau teman-teman mengikuti kan semua klub liga 1 itu harus mengikuti klub lisensing kan tapi kan gak semuanya juga lolos dan alhamdulillah persepaya ini salah satu yang yang lolos artinya memang liga kita ini belum benar-benar bisa dikatakan sehat belum benar-benar dikatakan baik belum benar-benar bisa dikatakan ideal nah kalau itu dibenturkan dengan tuntutan supporter memang pasti akan banyak gapnya oke ya kami mohon semuanya bisa mengerti bahwa kita ingin sepak bola kita lebih baik tapi infrastruktur dan sebagainya itu memang belum mendukung ke sana jadi ayo kita sama-samakan ini dan saya kira balik lagi lah ini kuncinya kalau kita bisa berpustasi bisa menangan bisa juara ya itu akan mereduksi gap yang antara tuntutan supporter tadi dengan situasi realitis sepak bola kita tapi jujurnya Pak Can sebetulnya tupoksi dari tim data analis itu sangat berfungsi sekali begitu ya Pak Can daripada akhirnya sebelum-sebelumnya itu sangat jauh dari angka statistik dan sebagainya dan itu ternyata hari ini akan sangat banyak digunakan oleh jajaran pelatihan begitu ya Pak Can nah kaitannya mengenai finansial klub karena ini yang saya tanyakan adalah proses bagaimana akhirnya rekrut memaian dan sebagainya kira-kira bagaimana untuk akhirnya menentukan sebuah ukuran finansial dari keuangan persebaya untuk akhirnya menginginkan pemain di kelasnya untuk akhirnya masuk ke dalam terangkat tim gitu Pak Can iya kalau soal value pemain ya angka pemain sebenarnya jadi kayak mekanisme hukum pasar saja jadi misalnya pemain ini punya kontrak apakah dalam satu tahun 500 juta 1 miliar atau mungkin 1,5 miliar pemain asing juga gitu itu semuanya mekanisme mekanisme pasar ya sama saya gak bisa-bisa menjelaskan lebih detail tapi ya kayak teman-teman kalau misalnya lagi negosiasi mau jualan hape atau apa ini kita tahu kenapa ini dihargai segini spesifikasinya mungkin lebih bagus ramnya besar dan sebagainya kayak gitu ini dalam konteks transfer pemain bursa transfer pemain ya seperti itu misalnya ini ada pemain yang pernah merumput di klub Liga 1 mana atau di level kompetisi yang baik pasti nilainya tinggi daripada yang bermain di level di bawah nah sebelum saya lanjutkan berkaitan dengan efisiensi pengeluaran keuangan untuk pemain ya Pak Chan mau di bilang mau akhirnya beberapa media-media di luar sana terutama media alternatif di sosial media Instagram ataupun Twitter Pak Chan itu menjadi salah satu arus media utama pula bagi teman-teman supporter artinya mereka itu semacam QOL-nya termasuk sebetulnya para pentolan di tiap ketribun itu adalah QOL-nya nah apakah ini agak sedikit sensitif mungkin bisa dikatakan Pak Chan apakah artinya Persebaya juga akhirnya ngeramut juga akhirnya menghidupi media-media itu contoh misalnya kita sebut medianya menghidupi itu maksudnya gimana? ya ada sebuah langkah diplomasi untuk akhirnya sama-sama menjaga klub Persebaya begitu Pak Chan mengkondisikan untuk membela Persebaya saya kalau secara perusahaan secara klub tidak ada kebijakan seperti itu tapi bahwa di era sekarang kami harus memantau trennya itu seperti apa tren pemberitaan di media sosial seperti apa dalam hal-hal yang memang kami harus melakukan klanifikasi akan diklanifikasi dalam momen ketika kami menganggap wah ini tidak perlu ditanggapi tapi bahwa apakah Persebaya melakukan pengkondisian saya pastikan enggak tapi jangan salah Pak Chan ketika itu Edy Rama Yadi Ketua PSSI 2018 menyampaikan kalau medianya baik sepak polanya baik begitu kan bukan di era 2023 saja Pak Chan artinya mungkin kalau boleh saya seput secara gamblang mungkin media-media seperti akun Twitter yang sering disebut Mbah Gold Min dan sebagainya atau mungkin orang tuanya Pak Presiden yang memiliki sebuah media yang cukup mainstream biswi nah itu bagaimana menurut Pak Chan kalau dalam kacamata saya yang Alhamdulillah cukup pernah berkesimpung di dunia media saya kira ya inilah ujian bagi netizen sekarang mau enggak mengkonsumsi media yang isinya sampah dengan media yang isinya benar-benar bagus dan saya kira ya indikator indikator-indikator media sampah itu kan ketika opini terus kemudian enggak ada enggak ada klarifikasi terus kemudian isunya juga cenderung hoax dan sebagainya kalau menurut saya itu sampah dan saya kira teman-teman atau siapapun harus 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 pinter lah ngapain itu dijadikan acuan cuma mungkin saya juga enggak bisa menyalahkan era sekarang itu kan mungkin orang-orang lebih seneng membicarakan hal-hal kayak gitu ya gosip gibal sebagainya padahal itu enggak produktif jadi menurut saya ya itu balik lagi ke teman-teman semua lah ke supporter yang saya kira mungkin sekarang eranya memang lebih seneng membicarakan hal-hal yang kayak gitu tapi kalau kami di klub di organisasi apapun saya kira yang akan keluar adalah statement saya teman-teman resmi yang jadi bertanggung jawab oke saya sedikit bergeser ke Kapo ini masih menyinggung berkaitan dengan media dan juga ada beberapa keputusan decision dari management club berkaitan dengan transport mile sejujurnya kalau misalnya Kapo mengamati dan juga melihat ada beberapa teman-teman yang akhirnya menyampaikan statement pun juga secara gamblang termasuk akhirnya beberapa akun-akun media yang bisa dikatakan ternama di kalangan supporter bonek itu pun juga menyampaikan bahwasannya perputaran arus media informasi dengan decision yang akhirnya diputuskan oleh management itu juga akan terpengaruh begitu nah apa yang akhirnya menjadi sebuah kaitan antara supporter lalu muncul di media berkaitan dengan opini publik dan juga keputusan dari pihak management club begitu berkaitan dengan media sosial itu memang tidak bisa dibentuk jadi orang itu bebas dan sangat bebas jadi bahkan liat bahkan liat jadi terkait apapun soal pemberitaan tentang persebaya itu siapapun boleh beritakan akan tetapi saya sering mengedukasi teman-teman satu hal yang patut kita catat adalah terkait dengan perkembangan tim pemain hal apapun selama akun resmi official kita mengeluarkan statement atau berita apapun yaudah kita nikmati berita-berita rumor yang di media sosial itu kita nikmati aja asal jangan menciptakan rumor terkait beberapa pemain yang akan keluar tapi si pemain ini masih ada di tim itu sangat-sangat tidak bagus itu mengganggu kondusivitas di dalam tim sendiri boleh kita membuang isu atau rumor terkait pemain-pemain siapa aja yang keluar dengan catatan si pemain itu sudah keluar oke meskipun belum ada pemberitaan resmi dari official dan yang terjadi yang menjadi gaduh di media sosial yaitu rumor beberapa pemain persebaya yang akan digentikan itu si pemain masih ada di tim nah saya rasa ini komunikasi yang buruk yang diciptakan oleh internal tim gimana seorang supporter bisa tahu pemain ini keluar pemain ini masuk kalau tidak berdari internal tim kalaupun itu yang menciptakan adalah pelakon media sosial fanbase bornek saya rasa teman-teman tidak perlu apa ya merisaukan tapi secara logikanya banyak akun-akun yang memang mengaku bagian orang dalam atau wang pusat lah malah perasaan saya adalah bahwa saya itu bukan supporter atau mungkin bisa jadi bagian dari manajemen klub harusnya manajemen tim ini belajar beberapa konflik yang terjadi di beberapa musim bukan hanya musim ini tapi musim ini paling parah menurut saya paling parah nah ini manajemen harus belajar komunikasi yang baik baik itu dengan supporter baik itu dengan soal pemain yang pergi baik itu pemain yang akan datang itu harus diciptakan semua kondisi yang kondusif kondisi yang benar-benar kekeluargaan jangan meninggalkan sesuatu hal yang akan menjadi sebuah dendam ke pemain dan ini yang apa ya yang akan menjadi bumerang gitu karena apa dari obrolan si pemain di luar itu akan menjadi apa ya mata rantai di seluruh pemain di Indonesia gitu loh apabila tidak ada kecocokan gini loh oh akan segini-segini begini-begini ini kan gak bagus gini loh saya harap benar-benar manajemen ini tertutup dalam komunikasi yang dimaksud tertutup adalah sangat berhati-hati jangan apa ya jangan mudah untuk mengeluarkan statement yang kiranya nanti jadi asumsial jadi asumsial mungkin gitu karena itu ada anggapan bahwasannya ternyata yang disampaikan oleh media-media anonim ya saya katakan anonim gitu ya itu persentasenya sudah 70% ke atas artinya kalau sudah 70% ke atas itu sudah mendekati ya valid deal final gitu itu pun yang terjadi nah itu pun juga akan begini ada beberapa caratan yang akhirnya saya ambil begitu ya artinya ada sebuah value nilai yang akhirnya disampaikan di tweet atau mungkin di platform sosial media gitu dan ternyata pun juga betul bahwasannya ada efisiensi keuangan yang dialokasikan untuk ini kenapa kok akhirnya rekrutmen diarahkan kepada pemain ini dan sebagainya nah kalau misalnya mengatakan ada efisiensi mengenai pembagian alokasi keuangan tersebut Pak Chan apa yang menyebabkan bahwasannya Raja Keuangan Persebaya misalnya katakan harus terbagi berkaitan dengan rekrutmen pemain itu Pak Chan Selamat datang di Green Out Podcast Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!